Kekaisaran Raja Wali Emas seri 1 dari 10 pendekar 4 alis jilid 7. Bapenam. Pedang dihunus dan orang-orang pun mati. Pesta itu diadakan di sebuah pavilion yang berada di tengah air. Sekelilingnya tampak menghijau karena bunga lotis yang tumbuh di dalam kolam, tapi padar pavilion itu sendiri dicat merah menyala. Tirai-tirainya yang bertaburkan mutiara telah dinaikan. Angin samar-samar membawa keharuman bunga lotis yang baru mekar. Sekarang sudah bulan April. Hua Menlu menikmati kemewahan tak terbatas yang hanya dimiliki orang-orang terkaya ini dalam kebisuan. Tentu saja ia tidak melihat seperti apa Huo Tianqing itu, tapi ia telah mengetahui orang macam apa dia dengan hanya mendengarkan suaranya saja. Suara Huo Tianqing rendah tapi bertenaga dan mengandung kelembutan serta kehangatan. Hua Menlu tidak menyukai orang seperti ini, seperti juga Huo Tianqing. Huo Tianqing tidak menyukai dirinya. Sudah ada dua orang tamu lain di tempat itu. Yang pertama adalah tamu keluarga Yan, Su Shao Ying, dan yang kedua adalah ketua persekutuan perusahaan ekspedisi, Tiao Kiok, naga diawan Mak Singkong. Mak Singkong telah lama terkenal di dunia perselatan. Bukan hanya kungfunya sangat hebat, ia juga bukan tipe orang yang mencari kemasyuran dan pujian. Maka Huo Menlu pun heran saat mendengar orang ini seperti menjilat-jilat saat bicara dengan Huo Tianqing. Seseorang seperti dirinya, seorang yang mencapai kemasyuran lewat kemampuannya sendiri, seharusnya tidak bersikap seperti ini. Di pihak lain, Su Shao Ying ternyata sangat santai dan tenang, tidak ada kepalsuan dalam suaranya. Huo Tianqing memperkenalkan dirinya sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang luas. Tapi dari suaranya, kelihatannya ia masih sangat muda. Cuan rumah dan tamunya total berjumlah lima orang. Ini adalah gaya perjamuan yang disukai Huo Menlu, karena memperlihatkan bahwa bukan hanya cuan rumahnya teliti tapi juga sangat memahami tamu-tamunya. Tapi belum tersedia arak ataupun makanan di atas meja. Walaupun Huo Menlu mulai tidak sabaran, ia juga merasa sedikit canggung. Tidak banyak lentera yang terdapat di pavilion itu, tapi tetap saja tempat itu terang-benderang seperti siang hari. Itu karena di tengah-tengah dinding tergantung empat butir mutiara yang terang, yang memantulkan sinar dari lentera dengan cahaya yang sangat lembut, membuat pendahayaan di ruangan itu jadi terasa nyaman di mata. Su Shao Ying sedang bercerita tentang kaisar terakhir dari dinasti Tang Selatan. Bila ia sedang bersama selir muda Zuo, ia tidak pernah menyalakan lentera. Maka tertulislah dalam buku bahwa bila permaisuri yang juali melihat cahaya di malam hari, ia akan menutup matanya dan berkata, Asap, berarti lilin sedang menyala. Jika mati seseorang ditutup, maka bau asap akan tercium lebih jelas. Ia tahu apa yang sedang dilakukan kaisar bila ia mencium bau asap. Seseorang pernah bertanya kepadanya kenapa ia begitu yakin bahwa asap itu bukan berasal dari salah satu lilin yang ada di istananya sendiri. Ia menjawab, pada malam hari istana menggunakan sebuah mutiara besar yang tergantung sampai ke langit-langit, yang akan membuat ruangan jadi terang seperti di siang hari. Nafsu berahi kaisar memang agak keterlaluan, Huo Tianqing memberi komentar sambil tersenyum. Itulah sebabnya hanya persoalan waktu saja sebelum dinasti Tang Selatan jatuh, tapi ia hanyalah orang yang penuh kasih sayang, kebaikannya benar-benar tiada tandingannya, Su Sao Ying menjawab. Orang-orang yang baik dan penuh kasih sayang tidak cocok menjadi kaisar, Huo Tianqing menjawab dengan santai. Tapi jika ia punya seorang penasehat seperti Chuan Huo, mungkin dinasti Tang Selatan tak akan jatuh, Maxing Kong menambahkan sambil tersenyum. Jika saja Li Ying lahir beberapa ratus tahun kemudian, Lu Xiaofeng tiba-tiba menarik nafas, atau jika ia ada di sini, tentu ia akan lebih mengharapkan arak tersedia di sini, Huo Menlu tertawa. Huo Tianqing tak tahan untuk tidak tertawa juga, arak dan makanan telah tersedia, hanya saja waktu pemimpin besar mendengar bahwa Lu Xiaofeng dan Huo Menlu menjadi tamu kita hari ini, Beliau memutuskan untuk datang dan bergabung dengan kita, kita sedang menunggunya Lu Xiaofeng bertanya. Jika Chuan merasa sedikit kurang sabar, bagaimana kalau kita pesan makanan kecil untuk dinikmati bersama arak Huo Tianqing menawarkan? Menunggu sebentar lagi bukanlah masalah besar. Jarang sekali pemimpin besar dalam selasana yang begitu senang, seharusnya kita tidak menurunkan semangatnya, Maxing Kong segera menjawab, aku juga tak ingin menurunkan semangat kalian. Sepat, bawakan arak sebuah suara tiba-tiba terdengar dari luar pavilion. Seseorang berjalan masuk, tawanya nyaring dan halus. Wajahnya putih dan gemuk dengan kulit yang lembut seperti seorang gadis muda. Hanya hidung besar seperti paruh burung di wajahnya itu saja yang tampak jantan. Huo Man Lu berfikir, orang ini adalah kepala bendahara kekaisaran Raja Wali Emas, mungkinkah ia seorang kasim apa kabar? Ketua Maxing Kong telah bangkit dan memberi hormat. Tapi Yan Chaisan bahkan tidak melirik sedikit pun padanya. Ia menggenggam tangan Lu Xiaofeng dan memandang wajahnya terus-menerus. Tiba-tiba ia tertawa, haha. Kau masih kelihatan sama. Kau tidak berubah sedikit pun sejak terakhir kali kita bertemu di puncak memandang matahari di Taisan. Tapi bagaimana kau sekarang hanya punya dua alis metu? Ia bicara dengan logat sanksi yang kental, seolah-olah ia khawatir kalau orang lain tak tahu kalau ia berasal dari sanksi. Me celuk Xiaofeng berkilauan dan ia pun tersenyum, aku tak bisa membayar arak yang aku minum, maka istri pemilik warung arak itu mencukur kumisku untuk dijadikan bedak wajahnya, ucapannya itu membuat Yan Chaisan tertawa lagi. Neneknya, perempuan itu pasti menyukai saat-saat kumismu menyentuh wajahnya ia berpaling dan menepuk-nepuk undak hua men lu. Dan kau tentu putera ketujuh keluarga hua. Dua kakakmu pernah datang ke sini sebelumnya. Saudara ketiga dan kelima cukup kuat minumnya, saudara ketujuh pun bisa minum sedikit. Hua men lu berkata sambil tersenyum. Bagus Yan Chaisan bertepuk tangan. Bagus sekali. Ambilkan kendi arak yang disimpan di bawah ranjangku. Yang tidak mabuk malam ini adalah cucu perempuan neneknya. Makanan San Ksi terkenal sangat pedas, dan pada makanan yang tersedia sekarang pun telah ditambahkan bubuk merica. Dengan menggunakan sumpit di tangannya yang putih dan halus, Yan Chaisan terus-terusan menambahkan makanan ke mangkok Lu Xiaofeng. Ini adalah makanan khas San Ksi kami. Walaupun tak ada yang perlu disebut-sebut, kau tak akan mendapatkan ini di tempat lain neneknya. Jadi ketua berasal dari San Ksi Lu Xiaofeng bertanya. Aku lahir dan dibesarkan dalam keluarga orang kebanyakan. Aku pernah pergi ke Taishan suatu waktu, untuk melihat matahari neneknya. Tapi tak peduli bagaimana ku pandang, dia hanya seperti sebuah kuning telur raksasa bagiku. Benar-benar membosankan, Yan Chaisan tertawa. Ia terus mengatakan neneknya di sana-sini, seakan-akan ia berusaha meyakinkan setiap orang bahwa ia adalah seorang lelaki sejati, lelaki yang jantan dan kasar. Lu Xiaofeng pun tertawa. Sambil tersenyum ia mengangkat cangkir ke bibirnya dan tiba-tiba bertanya, Boleh saya tahu dari mana bendahara Yan berasal bendahara Huo? Maksing Kong segera mengkoreksi, bukan bendahara Yan. Aku bukan sedang membicarakan bendahara Huo dari pavilion Mutiara dan Intan. Lu Xiaofeng menjawab dengan santai. Aku sedang membicarakan Yan Li Ben, kepala bendahara dari Kekaisaran Raja Wali Emas yang telah jatuh, tanpa berkedip ia memandang wajah Yan Chaisan dan, sepatah kata demi sepatah kata, ia pun berujar. Aku yakin ketua tentu kenal orang ini, wajah Yan Chaisan yang putih, halus dan lembut tiba-tiba menegang seperti pita karet. Bahkan senyuman itu pun menjadi kaku dan canggung. Ia adalah orang yang tetap kelihatan sama tak peduli bagaimanapun suasana hatinya. Tapi yang barusan dikatakan Lu Xiaofeng itu seperti sebuah cambuk, cambuk yang merobek sebuah luka lama, luka fatal yang mulai berdarah lagi. Jika ketua kenal orang ini, Meta Lu Xiaofeng berkilauan ketika ia meneruskan lambat-lambat, Maka tolong kau beritahukan padanya bahwa, karena hutang lamanya yang telah ditunggak puluhan tahun lamanya, Seseorang datang untuk menagihnya, bendahara Huo Yan Chaisan tiba-tiba berseru, wajahnya masih sangat tegang. Ya, Chuan Huo Tianqing tidak bergerak sedikit pun. Chuan Hua dan Chuan Lu tidak ingin tinggal di sini lagi. Tolong siapkan sebuah kereta kuda untuk mereka dan antarkan mereka, mereka ingin pergi sekarang juga Yan Chaisan berkata dengan dingin. Tanpa menunggu jawaban, ia mengibaskan lengan bajunya ke arah mereka dan mulai berjalan keluar. Tapi sebelum ia mencapai pintu keluar, telah ada seseorang yang menghalangi jalannya. Mereka tidak ingin pergi, dan kasebaiknya tetap di sini juga, sebuah suara yang dingin berkata. Orang ini bertubuh jangkung dan kukuh, semua yang ia kenakan berwarna putih seperti salju. Tapi pedang yang tergantung diikat pinggangnya berwarna hitam, hitam pekat, tipis, dan antik. Berani-beraninya kau tidak menghormatiku, Mek Su Yan Chaisan seperti melompat keluar ketika ia berseru. Siapa kau ksi mencuik suwe, ksi mencuik suwe, nama itu sendiri seperti pedang, dingin, tak berperasaan, dan tajam. Bahkan Yan Chaisan terpaksa mundur teratur dua langkah ke belakang. Penjaga ia tiba-tiba berteriak. Selain dari dua orang anak kecil yang menuangkan arak dan pelayan berbaju hijau yang sesekali masuk untuk membawakan makanan, pavilion itu benar-benar sepi, bahkan tidak ada tanda-tanda seseorang pun. Tapi segera setelah ketua Yan berteriak, lima orang segera melesat masuk lewat jendela. Gerakan mereka benar-benar cepat dan senjata mereka berkilauan, sebuah pedang bergelang, sebatang golok berbulu, lembing yang lentur seperti cambuk, sepasang cakar, dan dua nunca ku besi. Lima jenis senjata itu adalah senjata-senjata yang luar biasa, siapapun yang menggunakan senjata seperti ini tentulah seorang jagoan kungfu. Tapi si mencuik suwe bahkan tidak memandang mereka. Sekali pedangku dihunus, ia akan membunuh, ia berkata dengan dingin. Apakah kalian benar-benar ingin memaksaku mencabut pedang dari lima orang itu, dua di antaranya sudah sangat hijau wajahnya. Tapi selalu ada orang-orang yang tak takut mati. Tiba-tiba angin mulai mengaung ketika golok berbulu itu menjadi dinding golok yang lesat ke arah si mencuik suwe. Nunca ku itu pun berubah menjadi angin puting beliung yang ganas ketika menyapu ke lutut si mencuik suwe. Senjata yang satu keras dan ganas, sementara yang satunya lagi cepat dan ringan, tapi keduanya dahsyat dan bekerja sama dalam keselarasan yang sempurna. Tampaknya mereka berdua sering berlatih bersama-sama. Kelopak matuk si mencuik suwe tiba-tiba menyipit, pada saat itu pula pedangnya telah terhunus. Huo Tianqing tidak bergerak, ia malah menatap Lu Xiaofeng. Jika Lu Xiaofeng tidak bergerak, maka ia pun tidak akan bergerak. Tapi Maxing Kong telah bangkit. Bendahara Hua mengundang kalian ke sini sebagai tamu, bagaimana kalian berani membuat keributan di sini ia berteriak dengan bengis. Sambil berteriak, tangannya turun ke pinggang dan menarik sebuah rotan naga bersisik ikan yang berwarna keemasan. Dengan mengibaskannya sekali, rotan itu pun menyambar ke arah tenggorokan Hua Menlu. Ia tahu Hua Menlu buta dan beranggapan bahwa akan lebih mudah menghadapi seorang laki-laki buta. Senjata rotan naga miliknya itu sangat berbeda dengan senjata lainnya yang sejenis. Sesudah rotan itu dikibaskan, lilitan naga yang terukir di rotan tiba-tiba akan membuka mulutnya dan Ting, sebuah pedang yang tipis tapi tajam akan melesat keluar. Hua Menlu tetap duduk di sana, menunggu dengan tenang. Tiba-tiba ia mengangkat tangannya dan menangkap pedang itu di antara jari terunjuk dan jari tengahnya. Ting lagi, pedang dari besi murni yang ditempa seorang tukang besi selama tiga bulan itu pun patah menjadi tiga bagian. Wajah Maksing Kong berubah warnanya dan ia segera menyentakan pergelangan tangannya, membuat rotan naga itu berputar-putar dan berusaha menyerang kedua pelingah Hua Menlu. Hua Menlu menarik nafas ketika ia memutar lengan bajunya seperti awan badai dan membungkus rotan naga itu. Lalu ia menarik dengan berlahan. Maksing Kong terjatuh ke atas meja, piring-piring pun berterbangan kemana-mana. Hua Menlu mendorong sedikit dan mengirim tubuh orang itu terbang melalui jendela dan jatuh ke kolam bunga lotis yang mengelilingi pavilion. Pertunjukan yang luar biasa Susao Ying tak terasa menguji. Bukannya aku yang hebat, tapi ia sendiri yang tidak bagus, Hua Menlu menjawab dengan santai. Sepertinya ilmu dan kekuatannya hanya tersisa 50 persen. Apakah ia menderita luka dalam analisa yang hebat? Tiga tahun yang lalu ia telah menerima pukulan pembelah udara dari bendahara Huo, Susao Ying menjawab. Tak heran, Hua Menlu menarik nafas. Ia akhirnya mengerti mengapa Maksing Kong bersikap seperti seorang penjilat tak tahu malu. Jika orang seperti dia, yang mencari nafkah dari berkelahi, kehilangan sebagian besar kungfunya, maka ia harus menemukan seseorang untuk meminta perlindungan. Dan tak ada yang lebih baik daripada meminta pavilion mutiara dan intan sebagai pelindungnya. Susao Ying tiba-tiba berujar, maafkan aku, tapi aku ingin mencoba ilmu Tuan Hua yang luar biasa. Awas setelah menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba ia melesat dengan sumpit di tangannya. Pemuda yang sopan dan halus ini benar-benar mampu menggunakan sumpit itu sebagai pedang dan memainkan jurus-jurus ilmu pedang dari golongan putih. Dalam sekejap mata, ia telah menggunakan tujuh macam gerakan untuk menyerang Hua Men Lu. Lu Xiaofeng tidak bergerak, ia hanya memandang Huo Tianqing dalam kebisuan. Jika Huo Tianqing tidak bergerak, maka ia pun tak akan bergerak. Sudah ada tiga orang yang tergeletak di lantai dan tak akan pernah bergerak lagi. Golok berbulu itu telah menancap di ambang jendela, nuncaku telah terbang keluar jendela, dan lembing lemas pun telah patah menjadi empat bagian. Waktu pedang itu ditarik kembali, masih ada darah di ujungnya. Ksi mencui-ksui meniup darah di pedangnya itu dengan perlahan, membuat darah merah itu menetes jatuh ke lantai. Walaupun wajahnya masih tanpa ekspresi, matanya yang dingin seperti batu tampak berkilauan saat menatap Yan Caesan dengan dingin. Seharusnya kau sendiri yang berkelahi, ia berkata dengan dingin. Mengapa kau mengirim orang lain kepada kematiannya karena aku telah lama membeli nyawa mereka Yan Caesan menjawab sambil mendengus rendah. Ia memberi isyarat dengan tangannya dan enam orang lagi muncul di pavilion tersebut. Matanya berputar-putar, seolah-olah ia sedang mencari jalan untuk melarikan diri. Ia tidak bicara dalam aksen sanksi lagi, juga tidak mencaci maki nenek orang lagi. Tapi suaranya menjadi tajam dan melengking, setiap kata yang keluar dari mulutnya pun seperti jarum, jarum yang menusuk gendang pelingah orang lain. Lu Xiaofeng tiba-tiba tertawa, ternyata ketua adalah seorang jagoan yang memiliki tenaga dalam yang luar biasa, kungfunya mungkin lebih baik daripada semua orang di sini. Huo Tianqing menyahut dengan santai. Sayang sekali kalau begitu, kenapa sayang? Karena ia memiliki kelemahan yang fatal, apa itu ia takut mati? Su Xiaoying telah memulai rentetan tujuh jurus ilmu pedang berikutnya. Jurus-jurus itu cepat, dinamis, dan cekatan, tak pernah jauh dari wajah Hua Men Lu. Hua Men Lu masih duduk di situ, dengan sebatang sumpit di tangannya. Dengan sebuah sencilan atau putaran sederhana, seolah-olah itu adalah hal yang paling alami di dunia, gerakannya mampu mengatasi setiap serangan Su Xiaoying. Sesudah tujuh jurus yang kedua berlalu, Su Xiaoying tiba-tiba berhenti. Ia tiba-tiba menyadari bahwa orang buta yang selalu tersenyum ini seolah-olah lebih tahu tentang ilmu pedangnya daripada dirinya sendiri. Setiap kali ia membuat sebuah gerakan, seketika itu juga musuhnya ini tahu bahwa serangannya akan tiba. Apakah Hua Men juga murid teme ia terpaksa bertanya. Hua Men Lu menggelengkan kepalanya dengan perlahan dan tersenyum. Bagi kalian, setiap ilmu pedang dari setiap sekte di dunia ini menggunakan gerakan dan strategi yang berbeda-beda. Tapi bagi orang buta, semua gerakan di dunia ini adalah sama, ini adalah prinsip yang paling mendasar dalam ilmu bela diri. Su Xiaoying seperti faham, tapi seperti juga tidak. Ia ingin menyelidiki lebih jauh, tapi tak tahu bagaimana atau apa yang harus ditanyakan. Apakah Hua ini salah satu dari tujuh pedang M.I. Malah Hua Men Lu yang mengajukan pertanyaan berikutnya? Su Xiaoying bimbang sebelum akhirnya menjawab, aku adalah su kedua di antara tujuh pedang M.I., jadi ia murid perguruan pedang juga si mencuit suai tiba-tiba memotong dengan dingin. Mengapa kau tidak menantangku? Wajah Su Xiaoying menjadi pucat. Tak, sumpit di tangannya patah menjadi dua bagian. Menurut kabar, ilmu pedang M.I. adalah yang terbaik di seluruh daratan, si mencuit suai mendengus. Mungkinkah ilmu mereka sebenarnya tidak pantas menyandang status yang demikian? Mulia sambil mengkertakan giginya, Su Xiaoying tiba-tiba berputar, tepat pada saat itu pula ia melihat tetesan darah terakhir menetres dari ujung pedang si mencuit suai. Lu Xiaofeng dan Hua Tianqing masih duduk di sana dalam kebisuan, sambil saling berpandangan, seakan-akan mereka sedang menunggu musuh bergerak lebih dulu. Tapi sudah ada tujuh mayat yang bergelimpangan di lantai. Dari ketujuh orang itu, masing-masing merupakan jagoan kelas satu. Tapi mereka semua segera tertusuk enggorokannya oleh pedang si mencuit suai. M.T.Yan Tyson mulai menyipit. Baru sekarang orang bisa melihat bahwa usia tua telah mempengaruhi dirinya. Tapi ia tidak merasakan kesedihan atau simpati bagi orang-orang yang telah mati untuk dirinya ini. Ia masih berada di sini hanya karena kesempatan terbaik belum muncul dan ia masih belum terpaksa untuk lari dari tempat itu. Keempat orang yang masih bisa bergerak itu telah kehilangan keberanian mereka untuk bergebrak lagi. Melihat Su Xiaoying mulai maju, mereka segera menyingkir. Langkah Su Xiaoying mantap, tapi wajahnya pucat tak berwarna. Pedang apa yang engkau gunakan ksi mencuit suai bertanya, sambil menatapnya dengan dingin. Selama bisa dipakai untuk membunuh, aku bisa menggunakannya, Su Xiaoying balas mendengus dan menjawab. Bagus, ada pedang di lantai, silakan. Memang ada dua bilah pedang di lantai, tergeletak dalam genangan darah. Satu pedang tipis dan panjang, sementara yang lainnya tebal dan berat. Su Xiaoying bimbang sebentar sebelum ujung kakinya mengait salah satu pedang dan melemparkannya ke udara. Pedang itu mendarat dengan sempurna di tangannya. Ilmu pedang Sokte Emei terkenal dengan kecepatan dan keluasannya, tapi ia malah mengambil pedang yang berat. Pemuda ini jelas bermaksud menggunakan kekuatan fisiknya yang masih mudah digabung dengan gerakan-gerakan yang agresif dan keji untuk menghadapi kera bertarung ksi mencuit suai yang secepat kilat dan mematikan. Ini adalah pilihan yang tepat. Murid-murid Dugu Yeihi semuanya memang memiliki kemampuan menilai musuh yang luar biasa. Tapi kali ini ia keliru, seharusnya ia tidak mengambil sebatang pedang pun. Ksi mencuit suai menatapnya. 20 tahun dari sekarang, ilmu pedangmu akan mencapai puncaknya, ksi mencuit suai berkata. Oh Su Sao Ying menjawab. Maka aku tidak ingin membunuhmu sekarang. 20 tahun lagi, datang dan carilah aku, 20 tahun adalah penantian yang terlalu lama Su Sao Ying tiba-tiba berseru. Aku tak bisa menunggu selama itu ia seorang pemuda yang masih berdarah panas. Merasakan darah naik ke kepalanya, ia lalu menyerang dengan pedang di tangan. Gerakan pedang itu samar-samar membawa pula gerakan-gerakan ilmu golok. Ini adalah ilmu ciptaan Dugu Yeihi, golok dan pedang berpadu, terdiri dari 49 gerakan dan perubahan. Waktu ia bergabung dengan Suk TMI, ia telah memiliki ilmu golok yang luar biasa setelah 30 tahun berlatih dengan keras. Ia mampu menggabungkan keganasan dan intensitas ilmu golok ke dalam ilmu pedang Suk TMI yang terkenal tangkas dan dinamis. Ke 49 gerakan yang ia ciptakan ini bisa digunakan dengan golok ataupun pedang. Tak ada ilmu lain seperti ini di dunia. Bahkan Lu Xiaofeng belum pernah melihat kung fu seperti ini. Metuxi mencuik suai semakin terang nyalanya. Baginya, melihat sebuah ilmu baru dan asing untuk pertama kalinya adalah seperti seorang anak kecil yang menemukan mainan baru dan asing, ada kesenangan dan keingin tawan yang tak dapat diuraikan dengan kata-kata. Ia menunggu sampai Su Xiaoying telah melakukan 21 macam gerakan sebelum akhirnya ia membuat sebuah gerakan. Karena ia telah menemukan titik lemah dari ilmu ini, walaupun itu mungkin hanya sebuah kelemahan kecil, tapi kelemahan yang sedikit saja sudah cukup baginya. Pedangnya berkilauan. Dengan hanya satu gerakan saja, pedangnya telah menembus tenggorokan Su Xiaoying. Ujung pedang itu masih meneteskan darah. Ksi mencuik suai meniup darah di ujung pedangnya dengan berlahan. Ia menatap pedangnya, di matanya tiba-tiba muncul perasaan sepi dan sunyi. Ia tiba-tiba menarik nafas, mengapa semua orang-orang muda terbaik seperti dirimu selalu mencari kematian seperti ini? Dalam 20 tahun, di mana lagi aku akan menemukan lawan yang berharga jika kata-kata itu keluar dari mulut orang lain, tentu terasa agak memuahkan. Tapi bila muncul dari dirinya, kata-kata itu seperti membawa kesedihan dan kesepian yang tak dapat diuraikan dengan kata-kata. Jika itu masalahnya, lalu kenapa kau membunuhnya huamen lu tiba-tiba bertanya. Karena satu-satunya gerakan pedang yang ku kenal adalah membunuh, si mencuik suai menjawab dengan wajah yang kaku. Huamen lu menarik nafas, karena ia tahu orang ini mengatakan hal yang sebenarnya. Setiap gerakan yang dibuat orang ini adalah final dan untuk membunuh, tanpa kompromi, tak ada ruangan untuk mundur. Kau mati, atau aku yang mati setiap kali pedangnya ditusukan, tak pernah ada pilihan lain yang tersisa untuk musuhnya, bahkan juga tidak ada pilihan lain untuk dirinya sendiri. Angin bertiup dari luar pavilion, membawa keharuman bunga lotis yang menyegarkan, tapi tetap tak mampu menghilangkan bau amis darah yang menyengat. Ksi mencuik suai tiba-tiba berpaling ke arah Yan Chaisan. Jika kau tidak pergi, aku tak akan menyerang. Jika kau bergerak, kau mati. Ia berkata dengan dingin. Mengapa aku harus pergi Yan Chaisan tersenyum? Aku tak tahu kenapa kalian melakukan hal ini, seharusnya kau tahu. Luksya Ofeng menarik nafas. Tapi kenyataannya tidak. Tapi bagaimana dengan Yan Li Ben? Apakah ia tahu mati Yan Chaisan mulai menyipit lagi? Pada wajahnya yang putih dan gemuk tiba-tiba muncul perasaan takut yang aneh. Tiba-tiba ia tampak seperti jauh lebih tua. Setelah beberapa lama, akhirnya ia menarik nafas dan bergumam. Yan Li Ben sudah lama mati. Kenapa kalian masih mencarinya? Bukan kami yang menginginkan dia. Luksya Ofeng menjawab. Lalu siapa Kaisar Raja Wali Emas? Mendengar nama itu, wajah Yan Chaisan yang sudah tampak aneh tiba-tiba jadi semakin menakutkan. Tubuhnya tiba-tiba mulai berputar seperti gasing dan pavilion itu tiba-tiba menjadi terang-benderang seperti ada kilat. Bersamaan dengan kilat itu, puluhan batang jarum menang sutera tiba-tiba meluncur seperti tetesan air dalam badai, melesat ke arah Si Mencuik Suwe, Hua Men Lu, dan Luksya Ofeng. Pada saat itulah sebuah hawa pedang melesat menembus kilatan cahaya tadi. Hawa itu dingin membeku dan suaranya seperti angin yang bertiup di hutan bambu. Hawa dan kilat itu tiba-tiba menghilang, sebagai gantinya adalah puluhan. Butir mutiara yang seperti jatuh dari langit, setiap mutiara telah terbelah dua. Pedang yang begitu cepat. Tapi Yan Chaisan telah menghilang. Luksya Ofeng pun telah menghilang. Di permukaan kolam bunga lotis di luar, seperti ada sosok tubuh yang ujung kakinya mendarat perlahan di atas daun bunga lotis sebelum kemudian melayang lagi. Sebenarnya sosok tubuh itu terdiri dari dua orang, tapi mereka berdua seperti berhimpit, dengan orang yang mengejar praktis menjadi bayang-bayang orang yang berada di depan. Sosok tubuh itu tiba-tiba seperti pecah dan menghilang. Tapi suara pakaian yang berkibar-kibar di udara bisa terdengar dari dalam pavilion. Lalu Yan Chaisan tiba-tiba muncul kembali. Luksya Ofeng pun muncul kembali, masih duduk di kursinya semula, seolah-olah ia belum pernah pergi. Yan Chaisan juga berdiri di tempatnya semula, tapi ia bersandar ke dinding, sambil berusaha mengambil nafas. Dalam beberapa saat terakhir ini, tampaknya ia telah bertambah tua lagi. Waktu pertama kalinya ia memasuki pavilion itu, ia adalah seorang laki-laki setengah bayang yang bersemangat. Wajahnya bersih dan halus, tanpa jenggot sedikit pun. Tapi sekarang, orang akan mengatakan bahwa ia adalah seorang laki-laki tua berusia 80 tahun. Wajahnya murung dan sinar matanya memudar. Sambil mengambil nafas, ia mengakui, aku semakin, semakin tua, Luksya Ofeng menatapnya dan tak tahan untuk tidak menarik nafas juga. Kau memang sudah semakin tua, kenapa kau melakukan ini pada seorang laki-laki tua karena orang tua ini berhutang sesuatu pada orang lain. Tak peduli berapa tuanya dia, ia harus membayarnya lunas. Aku selalu membayar hutang-hutangku, tapi sejak kapan aku berhutang sesuatu pada orang lain mungkin kau tidak. Tapi bagaimana dengan Yan Li Ben wajah Yan Caesan berkerut-kerut lagi dan ia berteriak dengan dengis, Benar! Aku Yan Li Ben. Bendahara yang pemakan manusia itu. Tapi sejak aku berada di sini, aku, tiba-tiba ia berhenti, wajahnya yang berkerut-kerut itu tiba-tiba dan secara ajaib menjadi tenang. Lalu setiap orang melihat darah menyembur dari dadanya, seperti sebuah bunga yang tiba-tiba mekar. Setelah semburan darah itu, alirannya mulai menyusut, barulah pedang yang menancap di dadanya itu jadi kelihatan. Yan Caesan menunduk dan melihat ujung pedang yang berkilauan itu, ia tampak terkejut dan bingung. Tapi ia masih belum mati, dadanya masih kembang kempis. Wajah Wu Tianqing menjadi kaku seperti batu. Ia bangkit dan berseru, siapa yang melakukannya? Siapa aku sebuah suara yang bening dan nyaring seperti lonceng menjawab. Seperti seekor walet, seseorang terbang masuk lewat jendela. Pakainya melekat ke tubuhnya seperti kulit hilu hitam karena basah kuyuk. Tubuh yang demikian ramping, air pun masih bertepesan dari tubuhnya. Jelas ia baru keluar dari kolam bunga lotis di luar sana. Yan Caesan memaksakan matanya terbuka dan tercengang melihatnya, mengumpulkan seluruh kekuatan di tubuhnya untuk mengucapkan dua patah kata. Siapa kau ia melepaskan kain yang menutupi kepalanya, membiarkan rambutnya yang hitam legam terurai di pundaknya. Hal itu membuat wajahnya tampak lebih putih, lebih cantik. Tapi matanya, yang sedang menatap Yan Caesan, penuh dengan sinar. Kebencian. Aku puteri dan feng dari kekaisaran Raja Wali Emas. Aku adalah orang yang ingin mencarimu untuk menagih hutang lamamu, ia menjawab dengan dendam. Yan Caesan balas memandangnya dengan terkejut. Tiba-tiba matanya melotot dan tubuhnya mengejang, dan tak pernah bergerak lagi. Pada sepasang metu yang melotot itu ada ekspresi yang aneh tapi tak dapat difahami. Apakah itu kaget? Apakah itu musar? Atau perasaan ngeri? Ia tidak keroboh, karena pedang itu masih menancap di dadanya. Pedang itu dingin, darahnya pun dingin. Puteri dan feng akhirnya berpaling dengan perlahan. Kemarahan dan kebencian di wajahnya berubah menjadi kesedihan. Ia hendak menyepaluk siao feng. Waktu ksi mencuit suai tiba-tiba berkata, kau menggunakan pedang juga puteri dan feng tercengang sebentar sebelum akhirnya mengangguk. Sejak hari ini, jika kau menggunakan pedang lagi, aku akan membunuhmu. Benar-benar terkejut, puteri dan feng bertanya secara naluriah, mengapa pedang tidak digunakan untuk membunuh dari belakang. Jika kau membunuh dari belakang, maka kau tidak berharga untuk menggunakan pedang. Ia tiba-tiba mengibaskan tangannya. Tak ujung pedangnya telah memukul ujung pedang di dada Yan Chaisan. Tubuh Yan Chaisan roboh ke lantai, dan pedang di dadanya pun terpukul jatuh ke dalam kolam bunga loris. Ksi mencuit suai telah berada di luar pavilion. Mengangkat pedang yang masih bernoda darah itu ke dekat wajahnya, ia pun menggeleng-gelengkan kepalanya. Pedang itu tiba-tiba patah menjadi enam bagian dan jatuh ke tanah. Angin berhembus, kabut malam mulai muncul di kolam bunga loris itu, dan Ksi mencuit suai tiba-tiba menghilang dalam kabut. Huo Tian Qing terduduk, tanpa bergerak sedikit pun. Wajahnya seperti topeng batu. Tapi Lu Xiao Feng tahu bahwa tanpa ekspresi malah merupakan ekspresi yang paling sedih. Yan Cai San adalah pengkhianat kekaisaran Raja Wali Emas, maka urusan ini bukanlah persoalan pribadi. Juga bukan sesuatu yang boleh dicampuri oleh orang luar, Lu Xiao Feng menarik nafas. Aku tahu, Huo Tian Qing mengangguk. Jadi kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri, Huo Tian Qing membisu beberapa lama. Tiba-tiba ia menengadah, tapi akulah yang mengundang kalian kemari. Ya, jika kau tak datang, paling tidak Tian Cai San masih belum mati saat ini. Apa yang kau katakan? Aku tidak mengatakan apa-apa. Huo Tian Qing menjawab dengan dingin. Hanya saja aku ingin melihat Kung Fu meringankan tubuh Fenix bersayap kembar Lu Xiao Feng dan ilmu ide dalam hati milikmu yang legendaris itu. Haruskah kau bertarung dengan Kung Lu Xiao Feng memaksakan sebuah senyuman? Ya, Lu Xiao Feng menarik nafas. Puteri dan Feng tiba-tiba maju ke hadapan Huo Tian Qing dan berseru, mengapa kau harus berkelahi dengannya? Kau seharusnya berkelahi dengan Kukawaku orang yang membunuh Yan Tai San, membunuhnya dari belakang. Mengapa kau tidak mencoba dan menguji apakah membunuh orang dari belakang adalah satu-satunya hal yang aku ketahui ia mendengus pada laki-laki itu. Ia baru saja dihina oleh si mencuik Su Wei, dan perasaan frustrasi yang terpendam itu harus segera dilampiaskan pada sesuatu, dan sesuatu itu adalah Huo Tian Qing. Huo Tian Qing memandang padanya dan menjawab dengan lembut, apapun hutang Yan Tai San padamu, aku akan membayarnya. Kau boleh pergi sekarang, kau tidak berani bertarung denganku. Bukannya aku tidak berani, tapi tidak mau. Kenapa? Karena kau tidak punya kesempatan bila melawanku. Huo Tian Qing menjawab dengan santai. Wajah Puteri dan Feng menjadi merah padam karena marah, tiba-tiba ia mengulurkan dua jarinya yang lembut dan halus dan berusaha menusuk macu Huo Tian Qing. Walaupun jari-jarinya lembut seperti tunas yang baru tumbuh, gerakannya benar-benar penuh dendam dan keji, belum lagi kalau memperhitungkan kecepatannya. Pundak Huo Tian Qing tidak bergerak, begitu juga dengan tangannya, tapi tubuhnya tiba-tiba melesat mundur sejauh 20 meter. Sambil mengambil jenazah Yan Tai San, ia berkata, Luq Xiaofeng, aku akan menunggumu pada saat matahari terbit di kuilangin hijau, sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, ia telah berada di luar pavilion. Puteri dan Feng menggigit bibirnya dan menghentak-hentakan kakinya ke atas tanah. Ia begitu marah dan ingin menangis. Tapi Luq Xiaofeng tiba-tiba tersenyum, jika kau gunakan jarum Phoenix terbang, mungkin ia tak akan mampu lari, jarum Phoenix terbang. Apalah yang kau bicarakan Puteri dan Feng tampak bingung. Senjata rahasia milikmu, jarum Phoenix terbang, Puteri dan Feng menatapnya beberapa saat sebelum akhirnya mendengus, kelihatannya aku bukan hanya bisa membunuh orang dari belakang, aku pun bisa membunuh dengan senjata rahasia, senjata rahasia tetaplah senjata. Banyak orang baik-baik di dunia persilatan yang menggunakan senjata seperti itu, tapi aku tak pernah menggunakannya, aku tak pernah mendengar jarum Phoenix terbang itu sebelumnya, jawaban ini tidak membuat Luq Xiaofeng terkejut, satu-satunya alasan ia menanyakan itu adalah untuk meyakinkan bahwa setan kecil itu memang berdosa lagi pada dirinya. Tapi Puteri dan Feng begitu sedih sehingga matanya tampak merah. Aku tahu kau marah padaku, itulah sebabnya kau menanyakan hal yang mengada-ada padaku, ia berkata, sambil menggigit bibirnya. Mengapa aku harus marah padamu karena menurutmu seharusnya aku tidak datang kemari, dan seharusnya juga tidak membunuh yang Taisan, sepertinya ia merasa telah dipersalahkan dan matanya pun telah penuh digenangi air mata. Ia meneruskan dengan suara yang keras. Karena kau tak akan pernah faham betapa menderitanya keluarga kami karena dia. Jika dia tidak mengkhianati kami, kami tentu punya kesempatan untuk membangun kembali kekaisaran kami dan membalaskan dendam kakek. Tapi sekarang, sekarang, ia tidak menyelesaikan kalimatnya karena tak mampu menahan air matanya lagi. Wajahnya telah bersimbah dengan air mata. Tidak ada yang bisa diucapkan Luk Xiaofeng. Siapa bilang air mata perempuan bukan senjata yang paling efektif? Khususnya seorang perempuan cantik, karena air matanya benar-benar lebih berharga dari mutiara yang paling berharga sekalipun. Terima kasih. Terima kasih.